Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Itu ide yang bagus. Cerita apa yang mau kau dengar? Aku belum tahu. Kita mengarang cerita saja ya. Bersama-sama. Aku suka itu. Jenius. Yeay. Oke, Chels. Kau mulai duluan ya. Oke. Pada zaman dahulu kala, ada dua putri duyung. Bagaimana kalau kita minta Dream House membuat ceritanya jadi hidup? Halo, Dream House. Aku sudah tahu. Dan masing-masing punya peliharaan... peliharaan... Ponyu. Gurita atau oktopai? Dalam bahasa Inggris, bentuk plural dari gurita adalah oktopusis. Serius? Kedengarannya lucu. Memang lucu, kan? Oke. Gurita peliharaan. Masih terasa aneh. Bagaimana kalau lumba-lumba? Ya. Mereka suka main di ombak bersama-sama. Dan menjelajahi terumbu karang yang indah. Serta menemukan flora dan fauna bawah laut yang baru. Dan mereka suka... Pesta dansa. Ya. Pesta dansa balet. Aku suka. Maksudku, para Putri Duyung suka balet. Karena itu sangat anggun dan perlu banyak latihan untuk melakukannya. Suatu hari, mereka begitu sibuk menari hingga tidak melihat ada naga laut berada tepat di belakang mereka. Naga laut. Yang pakai kalung mutiara. Dia minta maaf karena membuat mereka takut. Dia kesepian dan mengundang para Putri Duyung untuk pesta minum teh. Para Putri Duyung minum teh bawah laut bersama naga laut. Dan mereka menjadi sahabat. Taman. Ini cerita terbaik. Sangat imajinatif. Sangat seru. Ajaib. Terima kasih. Waktunya tidur. Oke. Selamat malam, Chelsea. Selamat malam semuanya. Dia sudah tidur. Akhirnya. Jadi, kami bisa bantu apa untuk pesta kejutan besok? Pesta ulang tahun Chelsea yang terbesar dan terbaik yang pernah ada. Ulang tahun yang sangat istimewa. Sampai-sampai kita tidak bisa menyebutnya ulang tahun. Kalau begitu sebutannya apa? Hari Mimpi. Kita harus menyebutnya Hari Mimpi. Aku suka itu. Jadi, apa yang sudah kekerjakan sejauh ini? Aku sudah buat daftar semua yang harus kita lakukan. Tapi, masih ada yang kurang. Sesuatu yang menyatukan semuanya. Kita perlu tema. Semua hari ulang tahun atau hari mimpi yang meriah punya tema, kan? Itu dia. Ayo kita tentukan tema pestanya. Apa kalian punya ide? Permisi, Barbie. Ada pengingat yang dipasang. Waktunya tidur. Oh, benar. Kalian kan dengar ceritanya. Dia suka pesta dansa balet. Bagaimana kalau pesta bertema balet? Halo, Dreamhouse. Halo, Barbie. Yuk ikut sikat kiki pakai piyama sebelum tidur. Cuci muka sampai bersih. Tidur adalah waktunya bermimpi. Nyalakan lampu tidur. Nyalakan lampu tidurmu. Wujudkan mimpi-mimpimu. Kita ke tempat tidur. Ayo bernyanyi. Balet sebelum tidur. Yee, 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 yee. Bersama teman. Eh, eh, yee. Sebelum tidur. Eh, eh, yee. Bernyanyilah. 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 Oh, balet sebelum tidur. Oh, balet sebelum tidur. Oh, aku sekarang sudah menghentu. Saatnya bermimpi. Chelsea seperti aku. Penuh rasa ingin tahu dan imajinatif. Ingat, naga laut. Bagaimana kalau kita mengobrol cerdas di acara minum teh yang mewah? Halo, kita lupa kalau cerita itu adanya di laut yang dalam. Kita harus mengubah kolam menjadi pesta pantai yang keren. Aku suka ide ini. Dan jangan lupa lumba-lumbanya. Chelsea suka. Ke hewan. Oh, mengemaskan. Cerita ini karya kita. Hey, Dream House. Bisakah kau wujudkan? Ayo. Imajinasi harus ada. Tidur adalah waktunya bermimpi. Mimpi. Nyalakan lampu tidurmu. Wujudkan mimpi-mimpimu. Kita ke tempat tidur. Ayo bernyanyi. Balik sebelum tidur. Balik sebelum tidur. Yee, 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 yee. Bersama teman, yee, yee, yee. Sebelum tidur, yee, yee, yee. Balik, balik sebelum tidur. Siap pejamkan mata, memakai piyama. Sangat nyaman. Siap pejamkan mata, memakai piyama. Cuci muka. Sikat gigi. Nyanyikan bersama. Balik sebelum tidur. Yee, yee, yee. Bersama teman, yee, yee. Sebelum tidur. Yee, yee, yee. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Oh, 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 oh. Balik, balik sebelum tidur. Mimpi indah. Jadi, kita sebaiknya pilih tema yang mana? Hmm, aku sangat suka semuanya. Oh, ayo lakukan semuanya.